Posisinya masih di Kecamatan Ciampel, nah itu ada tulisan I Love Ciampel. Lanjut ke arah Timur, ke arah Waduk Jatiluhur, nah ini udah mau sampai Bendung Curuglari, itu ujungnya Kalimalang sampai ke Sungai Citarung, nah ini masih Kalimalang ya, Kalimalang, ini pengaturan irigasi yang ke arah Kalimalang. Nah jadi debit air Kalimalang itu diatur dari sini, dari ujungnya Kalimalang, dari sini, ini udah mau sampai ke Bendung Curuglari, di depan itu, itu ketemunya Kalimalang sama Sungai Citarung, nah itu di depan itu. Wah ini bendungannya nih, nah ini ujungnya Kalimalang diatur di sini, ini ujungnya Kalimalang, ke depan itu Kalimalang sampai ke Jakarta, sampai ke Cawang, nah itu Kalimalang dari sini, ujungnya. Nah sebenernya kalau Kalimalangnya itu kan selesai sampai di sini ya, ini selesainya Kalimalang, belok sebentar deh, nah ini Kalimalangnya. Nah itu dia, itu kali yang di depan, sungai yang di depan itu kiri kanan, kiri itu ke arah utara, sungai Citarung ke arah utara, kanan sana itu ke arah Waduk Jatiluhur. Nah ini pertigaannya, pertigaan kali ini, ini ke arah Kalimalang, nah ini Kalimalang, ada pengaturan debit air di sini, tuh, lagi diatur. Nah itu pembersihan sampah ya mungkin ya, ini irigasi yang ke arah Kalimalang, ke depan sana itu ke arah Kalimalang, kita tahu Kalimalang yang ada di Jakarta, ada di Bekasi, di Bitung. Nah ini ujungnya dari sini nih, dari Waduk Jatiluhur, tepatnya ada di pertigaan, pertigaannya itu ngambil dari sungai Citarung, bukan dari Waduknya langsung, tapi dari sungai Citarung. Nah kalau untuk jalur Kalimalangnya, jalur Kalimalang, sepanjang pesisir Kalimalang, ya itu ya selesainya ada di sini, selesai. Jalur ke depannya sana itu udah nggak ngikutin sungai Citarung ini, sungai Citarung ini kan lewat perkampungan, lewat desa ya, nggak ada jalan di sampingnya. Jadi kalau mau ke Waduk Jatiluhur sana, itu masuk ke jalur Alternatif Kosambi, ke arah Purwakarta, lewat jalan industri. Nah nanti kita karena udah janji ke arah Waduk Jatiluhur ya, nanti kita ke Waduk Jatiluhur juga, tapi lewatnya bukan lewat jalur Kalimalang ini, karena emang jalannya udah selesai sampai di sini. Yaudah, kita lanjut ke Waduk Jatiluhur. Mantap nih. Keren. Nah ini sungai Citarung. Wih, gede banget. Wih, mantap. Bede juga ya, ini sungai Citarung, ke depan sana itu ke arah utara, ke arah Laut Utara, Laut Jawa Utara, Pantura. Ke sana itu ke arah selatan, ke arah Waduk Jatiluhur. Udah bukan Kalimalang lagi, ini Kalimalangnya udah mentok. Ngambil airnya itu dari, sambungannya itu dari sini. Dari bendungan sini. Bendung Curug. Nah itu, Bendung Curug. Itu ke arah selatan, ke arah Waduk Jatiluhur. Ini jembatannya, jembatan bendungannya. Jalannya rusak ya di atas bendungannya. Ini pengaturan dukit air. Ini yang ke arah sungai Citarung, ke arah utara. Wih, sebanyak banget ya Goeser lewat sini. Tadi juga ada motocross juga. Mantep lah. Yaudah, lanjut ya. Ini ke depan sana itu, ke arah Jalan Industri, Jalan Alternatif, Purwakarta ke arah Kosambi. Lanjut ya, walaupun sebenarnya ini udah sampai ujungnya Kalimalang. Tapi kita lanjutin lagi sampai ke arah Waduk Jatiluhur. Wah, ini sungainya. Ini lihat bawah ngeri juga, airnya begitu, segitu derusnya. Itu lurus terus, sungai Citarung, arah Pantura, pantai utara Jawa. Lanjut lagi ini. Lanjut lagi ke arah Waduk Jatiluhur. Tapi ini udah bukan lewat jalur Kalimalang ya. Kalimalangnya udah habis. Barusan mentok sampai ke sungai Citarung itu udah habis. Nah, di depan itu masuk ke jalur Kosambi Purwakarta. Jalur Alternatif Kosambi Purwakarta. Wih, jalannya mantep. Jalannya rosak. Tapi hawanya adem. Wah, ini pohonnya gede-gede banget, rimbun. Di depan itu udah sampai di Pertigaan. Ini yang ke arah, ini jalan yang ke arah Kosambi. Belok kiri itu ke arah Kosambi. Ke arah jalan utama Pantura. Jalan Jakarta Cikampek. Tepatnya ada di Kosambi, belok kiri. Tembusnya Kosambi. Nah, kalau yang lurus, itu sampai ke Purwakarta. Nah, ini mau ke arah Purwakarta ya. Bukan sampai ke Purwakartanya. Tapi mau ke arah Waduk Jatiluhur. Kita mau nepatin janji ke arah Waduk Jatiluhur. Kanan-kiri ini danau. Mantep. Wah, itu proyektor Jakarta Cikampek Selatan. Wah, ini dia nih. Proyektor Jakarta Cikampek Selatan. Lihat sebentar ya. Kita lihat dulu proyektornya kayak apa. Ini di daerah Curug. Kecamatannya Kecamatan Kelari. Kabupatannya masih Karawang. Sekarang udah masuk Kecamatan Kelari. Kalau tadi itu ada di Kecamatan Si Ampel. Sekarang udah masuk di Kecamatan Kelari. Wah, ini putus nih. Ini masih putus. Oh, cuma bikin jembatannya aja. Nah, yang ke sana itu lurus. Ke arah Sadang, ke arah Timur. Yang ke kanan. Ini yang ke arah Jakarta. Itu ke arah Barat, ke arah Jakarta. Yang di depan itu udah dicor ya. Jalan-jalan tolannya itu udah dicor itu. Sebagian-bagian udah dicor. Kalau yang ini belum nih. Ini belum dicor, masih tanah. Tapi jembatannya udah dibikin. Jembatan flyovernya udah dibikin. Nanti tinggal nyambungin aja. Itu lanjut ya. Sampai ke arah Waduk Jatiluhur. Kalau ini kan jalan. Bukan jalan Kalimalang ya. Ini jalan industri. Jalan industri lurus itu ke arah Purwakarta. Belakang itu ke arah Kosambi. Nah, ini ada di bawah flyover. Tol Jakarta Cikampek Selatan. Sekarang jam 11 lewat 26. Tadi lupa nyebutin ya. Sampai di Bendung Curug tadi. Itu sekitar jam 11. Sampai di Bendung Curug tadi. Itu jam 11. Tadi kita lupa nyebutin. Maaf. Jadi perjalanan dari Grand Wisata. Sampai di ujungnya jalan Kalimalang. Sampai mentoknya Kalimalangnya juga. Sampai sungai Citarum. Itu 3 jam. 3 jam. Tapi kan kita jalan santai. Kecepatan cuma 30, 40. Ya, sekitar segitulah. Itu juga banyak berhentinya juga. Makanya perjalanannya jadi lama banget. Masuk di perbatasan Kabupaten Purwakarta. Sekarang kita masih ada di Karawang. Depan itu sudah masuk di Kabupaten Purwakarta. Itu perbatasannya. Tunggu perbatasannya. Jalan lagi ke arah Waduh Jatikulur. Sekarang jam 11 lewat 29. Ada di perbatasan Karawang masuk ke Purwakarta. Barusan sempat istirahat sebentar. Beli minum di Alfa. Sama. Aduh, 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 aduh. Jalannya rusak. Aduh, aduh, aduh. Bentar dulu. Nah, barusan sempat mampir sebentar ke Alfa. Beli minum sama isi bensin juga. Mumpung ada pom bensin. Kalau di sini sudah ada pom bensin. Ini kan jalan alternatif antara Purwakarta ke arah Kosambi. Jalan Kosambi. Kosambi itu di sana ya. Cikampek. Masih di jalur Kosambi ke arah Purwakarta. Di depan itu belokan ke arah Waduh Jatikulur. Kita mau sampai di belokan yang ke arah Jatikulur. Nanti kita belok kanan masuk ke arah Jatikulur. Ada hotel juga. Di sini hotel Jatikulur Valley kalau nggak salah. Nanti kita jelasin deh kalau sudah sampai. Mana ya belokannya ya? Oh ini nih. Belok kanan. Nah bareng. Mumpung ada barengan. Sudah masuk gang ke arah Waduh Jatikulur. Jatikulur ini lurus terus. Nanti mentok belok kanan. Jalannya lumayan sempit. Rusak juga. Ini turunan jalannya. Mobil papasan sama motor. Pas-pasan ini. Kalau mobil ketemu mobil ya nggak bisa ini. Pas lagi tanjakan atau turunan ini. Ini nggak bisa kalau papasan mobil ketemu mobil. Nah ini lewat jembatan Citarum. Ini sungai Citarum yang tadi. Ada emak-emak foto-foto. Barusan jembatan Citarum. Barusan sungai Citarum. Kita lanjut ke arah Waduh Jatikulur. Sebenarnya sih tujuan dari video ini kan pengen menelusuri jalan Cikampek. Ya kok jalan Cikampek. Pengen menelusuri jalan sampai Kalimalang ya. Jalur Kalimalang. Cuman karena kita janji ke Waduh Jatikulur. Ya kita lanjutin lagi sampai ke Waduh Jatikulurnya. Tapi nggak bisa lewat jalur Kalimalang. Karena emang Kalimalangnya udah selesai. Jatikulur. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi tadinya kan rencananya mau ke atas waduk yang di atas sana tapi ternyata gak boleh kalau cuma sampai di danau yang di depan situ boleh nah kita lanjut terus nah ini waduk jati luhur pembangkit listrik tenaga air karena ini pembangkit listriknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini bendungannya itu ada disini nih bendungan utama bendungan utama bendungan utama insinur Haji Suwanda nah kita gak boleh masuk ke depan situ ya sekarang jam 12 lewat 19 jam 12 lewat 19 berarti 4 jam 19 menit tanggung kita lanjutin lagi aja kita lanjutin lagi aja sampai ke tempat wisatanya nah ini yang kita masuk tadi bendungan utamanya disitu ini ke arah obyak wisatanya obyak wisata jati luhur ya udah nyampe sini tanggung kita bablasin aja ini tempatnya adon banget ini enak info security barusan perdigaan kanan nah siap istora lake view sunset view jati luhur valet resort oh ini nih jati luhur valet resort yang ini pintu masuknya ini jati luhur valet resort barusan camping ground banyak yang camping juga ternyata di bay water spot center oh ini wisatanya nih nah itu tempat wisatanya jati luhur debay water spot center jati luhur valet resort di depan itu gerbangnya tiket masuknya ada disitu ya untuk harga tiket masuknya berapa nah ini kebetulan kita review perjalanannya aja gak masuk ke dalam soalnya sendirian juga ngapain juga sendirian kawan-kawan deh kalau misalkan kesini sama anak istri masuk gak masalah tapi karena sendirian ya males ini area parkirnya kalau untuk posisi danau nya sebelah kanan ntar dulu ntar dulu ntar kalau ada kelihatan spot yang bagus ntar kita berhenti nah ini nih ini ada kolam renang jati luhur water world jati luhur water world nah yang ini waduk jati luhurnya ada disana nah itu tulisan jati luhur nanti kita berhenti dulu sebentar disitu ini bagus nih kalau camping disini bagus ini tempatnya nih mantap ini coba deh ntar nanya kalau camping boleh apa enggak tempatnya enak banget ini kuliner-kuliner juga banyak ikan bakar ya bisanya ya nah itu langsung sampai di dekat danaunya selamat menikmati ya udah ini udah sampai di tempat wisatanya juga bukan cuman di bendungannya bukan cuman di bendungannya aja tapi udah sampai di wisatanya juga sekarang jam 12 lewat 27 dari Grand Wisata tadi jam 8 berarti 4 jam setengah kalau sampai ujungnya Kalimalang nah tadi kan sebenarnya janjinya sampai ujungnya Kalimalang ya sampai ujungnya jalan Kalimalang itu jam 11 berarti 3 jam ya tadi pertemuan Kalimalang sama Sungai Citarum tadi di bendung Curug bendungan Curug nah itu 3 jam sebenarnya kalau untuk jalan Kalimalangnya nah itu selesainya ya disitu di bendung Curug tadi kita lanjutin sampai jati luhur karena kita udah janji dari awal nah itu dia waduk jati luhurnya walaupun sebenarnya udah gak lewat Kalimalang lagi tapi kita lanjutin sampai waduk jati luhur udah makasih ya udah nonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax